Setelah gempa berskala 7,8 skala Richter minggu lalu mengguncang Nepal, tim SAR sejumlah negara telah tiba di sana guna membantu pencarian dan penyelamatan korban. Telah diketahui tiga warga Amerika termasuk dalam ribuan korban yang tewas akibat gempa. Dan Fredenberg, seorang eksekutif Google, seorang dokter bernama Marissa Yvke Rawong, dan sutradara film Tom Tuplin. Ketiganya tengah mendaki puncak Everest ketika gempa menghantam. Hampir 4.000 orang dinyatakan tewas dalam bencana ini dan diperkirakan akan terus bertambah. Pemerintah Amerika Serikat menjanjikan 1 juta dolar bantuan kemanusiaan dan mengirimkan tim beranggotakan 56 orang guna membantu pencarian dan penyelamatan korban. Lokasi yang terpencil membuat operasi SAR sulit dilakukan. Ini tidak kemampuan yang terpencil. Pada saat yang terbaik, tempat ini sangat susah untuk mengakses. Ini adalah jalan berbantuan yang hanya 4 ruang yang mengakses. Ini sudah selalu berbantuan berbantuan di tahun ke tahun. Ada yang bisa menghentikan jalan berbantuan secara langsung dan meninggalkan tempat yang sangat isolasi. Tempat ini benar-benar berbantuan 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 dan berbantuan 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 berbantuan. Kemudian, gempa bumi ini merupakan yang terbesar kedua dalam 81 tahun, di mana gempa tahun 1934 menelan lebih dari 10.000 nyawa. Dari Washington, demikian laporan tim VOA.